Baik, sahabat terkasih, selamat datang pada program pada malam ini. Saya Biksu Nyana Bandra, biasanya dipanggil Bante. Jadi salam kenal buat semuanya. Ini pertama kali saya diundang ke komunitas ini untuk berbagi. Tentu saja dari sudut pandang agama Buddha. Karena saya seorang biarawan Buddhis. Lalu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari, jika ada sesuatu yang barangkali nanti bisa kita diskusikan, tentu saja dengan senang dan bahagia. Dan tentu saja tidak selalu saya yang berbagi. Jadi kadang-kadang barangkali ada perspektif yang menarik dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dari Saudara-saudari, juga tentunya sangat welcome. Dan saya sekarang lagi di Thailand. Jadi posisi saya tidak di Indonesia. Dan saya dalam agama Buddha, kita ada beberapa sektor juga, ada beberapa mazhab. Jadi saya menekuni mazhab Mahayana. Maha artinya besar, yana artinya kendaraan. Cita-citanya besar. Punya kendaraan besar, lalu bisa bawa semua orang menuju pantai kebahagiaan. Jadi ceritanya topiknya demikian. Beranjak dari pantai derita. Lalu saya tidak tahu apakah Mas Dimas boleh bantu menjadikan saya co-host. Jadi barangkali nanti ada beberapa bahan presentasi yang sudah saya persiapkan untuk membantu saya. Sudah bisa, nanti share screen. Sudah bisa, baik. Terima kasih. Jadi saya sudah bikin konsep. Jadi biasanya kalau saya bikin konsep untuk sharing, biasanya banyak sekali. Jadi rata-rata saya pangkas 50%. Jadi bahan presentasi hari ini adalah bahan yang sudah saya pangkas 50%. Tapi tentu saja, saya kadang-kadang flow saja ya kalau sharing. Kadang-kadang ada sesuatu yang tanpa saya rencanakan itu akan keluar. Tapi kalau saya lagi buntu ya saya lihat outline garis-garis yang sudah saya siapkan untuk disampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Baiklah. Barangkali saya bisa berbagi. Anda bisa lihat. Jadi beranjak dari pantai derita. Bukan berarti dunia ini hanya ada derita saja. Tapi ternyata di dunia ini juga banyak kebahagiaan. Namun ketika kita di pantai derita, barangkali perlu punya suatu cara untuk beranjak dari pantai ini. Jangan lama-lama di sini ya. Walaupun derita itu sebetulnya dalam perspektif agama Buddha, mengajarkan kita banyak sekali hal. Saya terus terang ya. Saya boleh jujur bahwa saya menekuni kita sebutnya dunia spiritual atau dunia biarawan ya, biksu. Itu juga karena ada penderitaan. Jadi ujung-ujungnya awalnya barangkali saya merasa penderitaan ini tidak tertahankan. Tapi setelah saya berlatih sekian lama, saya justru harus berterima kasih kepada penderitaan. Karena justru penderitaan mengajarkan saya banyak sekali hal. Dan karena penderitaanlah memberikan saya kesempatan untuk menyadari ternyata dibalik penderitaan ada kebahagiaan. Karena mereka itu kalau dalam perspektif buddhist, derita dan kebahagiaan itu mereka itu satu kesatuan. Jadi satu kesatuan antara suka dan duka. Saya sebutnya seperti itu. Jadi tentu saja kita butuh kondisi-kondisi agar ketika kita berada di pantai derita, kita bisa beranjak. Kemudian ketika kita di pantai bahagia, bagaimana kita bisa stay lebih lama di sana. Kenapa saya bilang stay lebih lama? Karena dalam perspektif saya bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang long lasting. Tidak ada yang bisa bertahan lama. Penderitaan juga tidak akan bisa bertahan lama. Penderitaan kebahagiaan juga tidak bisa bertahan lama. Cara pandang yang kami anut adalah ketika ada derita, kita tidak memunculkan kebencian untuk segera mengusir derita ini pergi. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua adalah ketika ada kebahagiaan, kita tidak melekat atau tidak mengambilnya seolah-olah kebahagiaan ini akan selama-lamanya. Jadi seperti itu. Barangkali kalau dalam bahasa Inggris sebutnya adalah equanimity. Equanimity adalah melihat derita dan kebahagiaan. Mereka adalah sama-sama proses yang terjadi di dunia ini yang akan secara bolak-balik terus terjadi. Jadi ketika saya menderita, saya tetap bisa damai dan tenang. Saya awasi, saya sadari bahwa ada derita dan tidak perlu bereaksi berlebihan. Kemudian ketika saya bahagia, saya juga menyadari bahwa bahagia itu juga tidak akan stay lama. Jadi saya nikmati saja, tidak apa-apa. Karena kebahagiaan itu memang nyata, ada. Sekarang kita mau sedikit masuk ke dalam beberapa perspektif Buddhis. Jadi saya coba kutip dari kitab suci. Namanya Anuradasutta. Anurada ini nama orang. Jadi sekitar 2.600 tahun lalu ketika Siddhartha Gautama atau yang sering, nanti akan saya sebut sebagai Buddha. Jadi Buddha pada zaman India kuno. Mungkin sekitar 600 tahun, sekitar 600-an sebelum Masehi. Kalau Masehi kan kita hitung dari kelahiran Yesus Kristus. Jadi itu kira-kira sekitar 600 tahun sebelum Yesus Kristus. Jadi ada seorang pangeran di India. Dia akhirnya kita sebut sebagai mencapai suatu kondisi yang pikirannya matang, bijaksananya luar biasa. Jadi cara pandangnya terhadap kehidupan membuat kita tercerahkan. Jadi beliau banyak menyebarkan kotbah, kotbah, nasihat kepada banyak orang. Dan zaman dahulu kayaknya tidak ada umat Buddha. Zaman dahulu barangkali sebutnya cuma pengikut Buddha. Pengikut saja. Jadi bukan bagian dari suatu sistem, tapi nasihat-nasihat Buddha itu diambil, lalu diterapkan oleh dia. Dan memang tidak ada umat Buddha zaman dahulu seperti itu. Karena di India terkenal dengan banyak sekali spiritual. Ada tradisi ini, tradisi ini. Jadi mereka malah lebih bebas. Memang sih ada juga ya. Ada kelompok-kelompok pengikut guru ini. Ada kelompok pengikut guru A, B, C, A, dan D, dan sebagainya. Ada juga. Tapi ada juga banyak orang yang belajar ke sana kemari. Dia belajar dengan guru ini. Dia belajar dengan guru ini. Dan dia belajar dengan guru itu. Jadi akhirnya kalau Indonesia sebutnya gaduh-gaduh kali ya. Ada tahu, ada tempe, ada gerupu, ada sayur, macem-macem. Ada toge. Ini dicampurkan justru jadi enak. Saya ingin kutip dari salah satu kitab suci yang ada di Samyutta Nikaya. Buku ke-22 bagian 86. Bagian atas ini bahasa Pali. Jadi bahasa India kuno zaman dahulu. Saya bacakannya. Pube cahang anurada. Anurada berarti namanya tadi ya. Eta rahi cah dukan cewa panya pemi. Dukasaca nirodanti. Kalau diterjemahkan secara gamblang. Barangkali demikian ya. In the past as today. Berarti di waktu-waktu sebelumnya. Bahkan hari ini. Hari ini berarti saat pas Buddha bercerita ya. Buddha membabarkan nasihat ini. Wahai Anurada ya. Anurada. I describe suffering and the cessation of suffering. Jadi banyak sekali dalam agama Buddha berbicara tentang penderitaan. Makanya akhirnya ada orang yang salah persepsi. Kiranya bahwa agama Buddha melulu bicaranya penderitaan saja. Sebetulnya ketika Anda baca baik-baik. I describe suffering. Berarti Buddha ingin menyatakan bahwa penderitaan itu benar adanya. Ada dalam hidup kita. Tapi penderitaan juga bisa sese. Sese artinya bisa sirna. Bisa lenyap. Bisa berubah. Jadi ketika penderitaan berubah ya dia jadinya bahagia. Makanya dia dibilang koin yang bisa dibolak balik. Sama seperti siang dan malam. Kalau di Thailand sekarang malam ya. Tapi apakah 100% malam? Tidak tau. Karena apa? Belahan bumi di sebelah sana tetap terang. Bukan berarti tidak ada terang. Cuma kita tidak kebagian terangnya. Karena matahari bersinar di bumi sebelah sana. Tapi terang masih ada. Ada di sana. Tinggal kita dapat tunggu giliran saja. Ketika bumi berputar. Ketika nanti matahari beredar. Nanti kita dapat jatahnya terang lagi. Tapi dia akan silih berganti. Bolak balik terus seperti itu. Jadi sebetulnya Buddha juga banyak menjelaskan tentang kebahagiaan. Cuman sungguh sayang sekali kadang-kadang orang memberikan komentar. Dia baca sedikit bagian sana dan sini. Akhirnya dia memberikan suatu kesimpulan bahwa agama Buddha hanya mengajarkan penderitaan. Padahal ketika saya baca kitab suci, agama Buddha, tripitaka, banyak sekali Buddha menjelaskan bagaimana berbahagia. Kondisi-kondisi seperti apa. Jadi sebetulnya memang agama Buddha ini di Indonesia rasanya cukup unik. Karena terdapat perbedaan-perbedaan dengan agama-agama yang lain. Terutama agama kita sebutnya Samawi. Seperti Islam, Kristen, atau Katolik. Namun saya merasa agama Buddha cukup dekat dengan agama Hindu. Barangkali salah satu alasannya juga karena agama Hindu dan agama Buddha itu datang dari akar yang cukup serupa. Dari India. Kalau misalnya agama Islam atau Kristen atau Katolik kan mungkin sebagian dari Timur Tengah. Memang tempatnya datangnya berbeda. Tentu saja ada perbedaan. Dan tentu saja banyak juga persimpangan-persimpangan yang kita memiliki begitu banyak persamaan. Jadi saya tidak mau bilang semua agama itu sama. Itu terlalu naif bagi saya. Tapi saya harus mengakui bahwa antara agama-agama ada persamaannya, similarity, ada juga perbedaannya. Yang tidak bisa kita pungkiri. Cuman ketika kita berkumpul bersama, kita berbicara persamaan. Karena apa? Kalau kita bicara perbedaan, kita ribut nanti. Yang beda, biarlah beda, tidak apa-apa. Karena toh semangat founding father kita, Indonesia adalah Bineka Tunggal Ika. Bineka berarti kita bervariasi. Jadi tidak bisa disama-samakan, juga jangan dibedakan. Kita mengakui ada yang sama. Ini, 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 sama. Ada juga yang berbeda perspektif. Ini, ini, ini juga berbeda. Yang berbeda bagaimana? No problem. Taruh aja di situ. Karena memang beda dan sama selalu ada. Tidak ada yang 100% sama. Bahkan saya juga dengar, dari Islam juga ada sekte-sektanya. Walaupun mereka sesama Islam, juga ada perbedaan antara ini dan itu. Mungkin Kristen, Katolik, mungkin juga ada. Ada sekte atau mazhabnya. Agama Buddha juga ternyata sama. Jangan dikira... Saya biksu Buddhis. Lalu saya belajar tradisi apa. Saya tradisinya dari Vietnam. Lalu ada tradisi dari Tiongkok, contohnya. Ada persamaan. Ada perbedaan juga. Di antara sesama agama Buddha yang sektanya berbeda. Jadi itu adalah fakta yang betul-betul terjadi. Tetapi ketika kita antara sesama agama Buddha, ketika kita bicara tentang inti ajaran, banyak yang serupa. Biasanya bungkus yang beda. Inti mah sering sama. Sering-sering serupa. Bungkus boleh berbeda, tapi isinya ternyata mirip-mirip. Mulai dari sini, sebetulnya saya ingin menyampaikan ada empat formula ini. Yang disebut sebagai empat kebenaran mulia. Yang boleh saya sebut sebagai esensi. Suatu pelajaran inti yang tampaknya semua sektor dalam agama Buddha mengakui ini. Dan mempraktikkan ini, mempelajari teori ini. Yaitu empat kebenaran mulia. Dan ini juga termasuk salah satu catatannya di sejarah disebutkan ketika Buddha, Siddhartha Gautama pertama kali membabarkan ajarannya. Inilah yang dibabarkan beliau. Saya menggunakan bahasa yang lebih modern. Kalau nanti Anda search di Google, menemukan sedikit perbedaan, ya itu tidak apa-apa. Tapi intinya tetap sama. Yang pertama adalah ada duka. Yang kedua, kalau ada duka, berarti ada penyebabnya. Agama Buddha juga termasuk salah satu agama yang berbicara tentang ada sebab dan akibat. Segala sesuatu tidak bisa muncul begitu saja. Tapi selalu di dunia ini, selalu ada penyebabnya. Saya bisa hadir di sini. Itu juga berkat undangan dari Mas Dimas. Contoh ya. Lalu Mas Dimas kok bisa tahu saya? Karena dia dapat rekomendasi dari Mas Reza. Reza ini juga teman saya. Jadi ada. Lalu kenapa Reza kenal saya? Karena kita pernah berinteraksi. Kita pernah bicara karena Pak Reza ini orang filsafat. Orang filsafat. Kemudian ya sambung-menyambung jadinya ya. Jadi ini. Lalu kita bisa bertemu di sini. Ya itu juga ada alasannya barangkali Anda baca di grup WA. Atau dapat kiriman dari teman. Atau barangkali diundang oleh Mas Dimas. Atau memang ini sudah sering diadakan. Jadi Anda sebagai peserta rutin atau komunitas yang sering berkumpul. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada duka pasti ada sebabnya. Lumrah sekali. Nah nomor tiga ada kabar baiknya. Kalau ada penyebabnya. Kalau kita urus penyebabnya. Maka ada kondisi terhentinya duka. Duka bisa berhenti. Nah. Jadi bisa berubah artinya. Duka bisa berubah menjadi suka. Jadi nomor satu dan nomor dua barangkali kita identifikasi ada duka, ada penyebabnya. Seperti ini ya. Kalau bapak-bapak ibu-ibu familiar dengan metodologi penelitian. Mirip-mirip seperti itu ya. Agak ilmiah gitu. Nah kalau kita bicara ada kondisi terhentinya duka. Kita juga harus bicara ada metodenya. Kalau mau dia berhenti ya. Tentu saja harus ada metodenya. Metode menghentikan duka. Jadi bisa. Nah metode menghentikan duka inilah yang membantu kita beranjak dari pantai derita. Kalau Buddha termasuk salah satu penyair di India zaman dahulu. Nah penyair ini biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang berkaitan dengan alam. Kadang dia bicara gunung, kadang dia bicara awan, kadang dia bicara air, api, bumi, udara, kadang-kadang dia bicara pantai. Jadi menggunakan alam semesta untuk mendeskripsikan, mengajarkan sesuatu kepada para pengikutnya. Nah sekarang kita mau pelan-pelan untuk membelah atau membedah duka, penyebabnya, kondisi terhentinya, dan keempat, metode menghentikan duka. Nah ini kalau sentral topiknya kan duka ya. Sebetulnya duka ini boleh kita ganti. Coba ya, saya ganti ya. Contoh, marah. Nah kalau kita ada marah, kita harus mengakui bahwa ada marah. Banyak orang yang marah, tapi dia tidak mau mengakui dia sedang marah. Ada seperti itu. Nah marah juga pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin tiba-tiba marah. Pasti ada penyebabnya. Dan nomor tiga, ada kondisi yang bisa bikin membuat marah kita berhenti. Ada kondisinya. Dan nomor empat, ada metodenya. Bapak-bapak, ibu-ibu barangkali punya ya metode untuk meredakan marah. Kalau agama Buddha ada yang baca mantra, ada yang mempraktikan meditasi, kontemplasi, melakukan sesuatu. Untuk mengalihkan pikirannya kepada subjek atau objek yang bikin dia marah. Atau melakukan pengalihan, itu juga bisa. Salah satu caranya. Jadi duka ini banyak wajahnya. Bisa marah, bisa kesel, bisa frustasi, bisa macam-macam. Galau. Jadi Anda boleh ganti semua ya. Ada galau. Ada penyebab galau. Jadi ini formulanya ini bagi agama Buddha ini menarik sekali. Jadi bahan kontemplasi. Jadi bahan suatu pertanyaan kepada diri. Kontemplasi. Oke, mari kita lihat duka lah ya. Nah sebetulnya bagaimana cara untuk bisa mengenali duka? Nah dalam agama Buddha menggunakan suatu teknik yang namanya eling dan waspada. Sebetulnya teman-teman dari kalangan Jawa pasti familiar dengan istilah ini. Mereka sebutnya eling dan waspada. Dan ternyata di Buddhis kita juga bicara seperti itu. Saya sih ada sedikit curiga barangkali kearifan Jawa ini ada kemungkinan juga menyerap dari Buddhis karena ribuan tahun lalu, abad awal, di Indonesia juga termasuk daerah yang penganut agama Buddha-nya banyak. Oleh karena itu tidak heran kita lihat ada candi Brogudur, ada candi-candi lainnya berkaitan dengan agama Buddha. Kemudian di daerah Sumatera ada Muara Jambi, ada beberapa situs-situs yang bisa ditemukan dan ada relasinya sama agama Buddha. Jadi saya rasa sih barangkali ada hubungannya ya, hubungan eratnya. Cuma secara pasti saya belum bisa bilang ya. Nah menggunakan eling dan waspada untuk mengenali ya. Pertama kenali dulu. Mengakui bahwa ada duka, mengakui marah, kadang-kadang susah sekali. Orang tidak mau mengakui. Mengenali, mengakui, kemudian menerima, accepting. Setelah bisa mengenali, mengakui bahwa ada marah, ada duka, menerima, lalu kita memeluk. Nah istilahnya memeluk. Memeluk berarti bukan berantem sama marah. Ada orang ketika marah dia sama marah. Kenapa? Kenapa saya marah? Ayo marah cepat keluar. Ayo duka cepat keluar. Mau kita usir secepat mungkin. Karena kita merasa tidak nyaman dengan marah, kesel, frustasi. Dan kawan-kawannya. Jadi akhirnya terjadi perang di dalam pikiran manusia. Ada orang stres tambah stres. Karena tidak tahu bagaimana mengandalkan stres. Begitu kan? Orang marah, tidak tahu cara mengandalkan marah, malah dia tambah marah lagi. Marahnya tambah jadi-jadian. Pernah ya merasa seperti itu ya? Dan masalah utama manusia adalah denial. Menolak. Menolak fakta bahwa kita sedang marah. Bahwa kita sedang menderita. Guru saya, guru saya sering memberikan contoh. Duka itu seperti seorang bayi yang kecil. Bayi yang menangis. Kalau naluriah ibu-ibu yang sudah punya anak, dia pasti punya ilmu ini. Kalau bayinya lagi menangis, pasti jiwa seorang ibu adalah langsung menggendong bayinya di bopong, lalu di apa yang namanya ini ya? Di ayun-ayun gitu ya. Di timang-timang. Dan kadang-kadang juga dinyanyikan lagu. Lagu apalah ya? Lagu anak-anak atau didendang gitu ya. Biar bayi ini merasa aman. Itu namanya dipeluk. Kalau misalnya bayi nangis, lalu ibunya kesel dan marah, dipukul bayinya, ya nangis bayinya tambah menjadi-jadi. Nah, sama juga dengan duka, dengan marah, kesel, galau, frustasi, stres, semuanya sama. Perlu digendong. Kita gendong. Kita bopong. Kita timang-timang. Duka kita. Setelah ditimang-timang, bayi tersebut sudah merasakan pelukan dari ibunya. Setelah ditimang-timang mungkin 5 menit atau maksimal 10 menit, bayinya akan merasa tenang dan damai dalam pangkuan ibu. Kemudian sang ibu baru bisa memeriksa apa yang terjadi pada bayi. Kalau bayi kan bersifat ekspresif, ekspresinya cuma nangis. Cuma itu yang dia bisa. Ketika lapar, dia nangis. Ketika buang air kecil, popoknya basah, dia nangis. Ketika buang air besar, dia nangis. Ketika gatel, ketika apa, ketika merasa terjadi sesuatu, dia nangis. Bisanya dia cuma nangis, karena dia belum bisa berbahasa seperti kita. Jadi ketika bayinya sudah tenang, ketika duka Anda sudah mulai marah, duka, stres, frustasi Anda sudah mulai turun sedikit, setelah ditimang-timang, setelah dipeluk, dikenali, diakui, diterima, maka kita bisa menemukan penyebabnya apa. Setelah ibunya membopong bayi, oh ternyata popoknya basah. Jadi artinya perlu kita ganti. Nah ini kita mengenali duka, mengenali bayi nangis, kemudian setelah dia sedikit lebih tenang, cari tahu alasannya seperti apa. Kalau popoknya basah, tinggal ibunya ganti. Nah ini menemukan penyebabnya. Jadi penting seperti ini. Lalu sebetulnya dalam agama Buddha, eling dan waspada ini dipraktikan lewat meditasi. Istilahnya meditasi atau kontemplasi. Atau semedi orang bilang, kadang-kadang seperti duduk dengan tenang, memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar, hadirkan pikiran di saat ini. Ini yang dipraktikan oleh orang-orang zaman sekarang yang mereka sebut sebagai mindfulness. Mindfulness sekarang mana-mana orang praktik. Tapi sebetulnya akarnya mindfulness atau eling dan waspada sebetulnya ada di dalam agama Buddha. Kita praktikkan juga eling dan waspada ini. Nah, lalu dalam proses mencari penyebabnya ini, barangkali ada beberapa hal yang bisa kita temukan. Pertama-tama, Buddha pernah memberikan suatu perumpamaan yang menurut saya bagus ya. Saya mau berbagi kepada Anda. Buddha bilang, penderitaan itu atau duka, itu seperti axle pinhole of a wheel. Anda coba bayangkan suatu roda. Ini saya kasih gambarnya. Ada roda. Roda ini bisa berputar kalau dia ada punya satu batang untuk dimasukkan ke dalam lubang ini, kemudian disambungkan dengan roda satu lagi. Jadi dua rodanya atau jadi empat, sehingga dia bisa berputar. Nah, duka itu sebetulnya seperti lubang ini terlalu besar, kemudian kayu penyambungnya terlalu kecil. Jadi ketika kayu ini dimasukkan ke dalam lubang ini dan roda ini berputar, dia itu tidak pas. Jadi tidak pas, jalannya itu tidak bisa lancar, tidak bisa mulus. Jadi itu yang menimbulkan penderitaan, tidak pas. Si lubang itu dengan kayu itu, kayu penyambungnya dengan roda satu lagi. Jadi dalam kehidupan manusia, menurut Buddha, bahwa selalu saja ada sesuatu yang tidak pas. Tidak pas atau kurang pas. Atau segala sesuatu ada saja yang bisa dijadikan masalah. Ada saja. Dan dalam agama Buddha disebutkan ada minimal tiga penyebab utama dari duka. Sebetulnya saya sebutnya penyebab utama. Sebetulnya masih ada penyebab-penyebab sampingan lainnya. Anda bisa cari nanti. Tapi tiga ini adalah penyebab paling utama yang disebutkan dalam agama Buddha. Pertama adalah tamak. Serakah atau loba. Jadi masalah itu. Dapatnya jatuhnya cuma segini, tapi dia merasa kurang. Dia merasa tamak. Dia ingin sebanyak-banyaknya. Akhirnya yang terjadi apa? Korupsi contoh. Duit rakyat dikorupsi. Itu tamak. Jadi masalah itu. Jadi duka. Karena apa? Nanti dia harus berurusan sama KPK. Nanti dia harus berurusan sama pengadilan. Dia harus berurusan sama polisi dan sebagainya. Benar ya? Nah itu yang terjadi. Jadi kita perlu memeriksa apakah tamak ini selalu memberikan efek yang jelek. Jadi makanya agama Buddha kita belajar untuk hidup cukup. Tapi cukup ini juga kadang-kadang agak susah ya didefinisikan ya. Ada orang cukupnya sekian, ada cukupnya sekian. Tapi Anda sendiri barangkali tahu kapan cukup. Kalau Anda tidak pernah merasa cukup, seumur hidup juga tidak akan pernah cukup. Satisfaction ya namanya. Yang kedua adalah benci. Benci ini paling banyak masalahnya ya. Sekarang malah di dunia kita sekarang banyak dunia media sosial. Kalau dulu orang benci mungkin langsung dari ucapan. Menggunakan bahasa benci gitu ya. Tapi sekarang ketik. Diketik di media sosial. Hate speech katanya ya. Ucapan penuh kekerasan dan sebagainya ya. Atau bully. Di sekolah-sekolah ada ya. Terjadi seperti itu. Atau menggunakan kata-kata yang penuh kebencian, mengecek orang lain, menistakan. Jadi lucu juga ya. Seolah-olah kita ini kehilangan suatu sikap sopan santun. Bagaimana menghargai orang lain. Bagaimana respek, menghormati orang lain. Kok seolah-olah kita kehilangan sifat seperti itu ya. Jadi ini menjadi salah satu pertanyaan juga buat kita ya. Lalu yang ketiga adalah tidak mengerti. Karena tidak mengerti ini bolehlah sebut sebagai bodoh juga ya. Jadi kita perlu pintar juga. Jangan sampai ini tidak tahu, itu tidak tahu. Akhirnya ya jadi masalah. Contoh. Contoh kalau ada orang yang tidak tahu, tidak sadar, tidak mengerti suatu prinsip, sehingga dia melanggar prinsip tersebut. Ketika dia melanggar ya nanti dia dapat hukuman dari masyarakat, dari pemerintah, dan sebagainya. Jadi kita perlu mengerti. Mencari tahu. Tentu saja mencari tahu yang perlu kita tahu saja. Yang tidak perlu tahu kita cari tahu juga ya. Itu namanya kepo. Istilahnya kepo ya. Busy body. Semua dia ingin tahu. Dan perlu diketahui bahwa tamak, benci, dan tidak mengerti ini selalu berkolaborasi dengan panca indra. Kenapa orang bisa tamak? Karena matanya melihat. Sekarang ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, maaf ya. Ini dunia bisnis, dunia penjualan, mereka hebat loh sekarang. Bikin iklan bagus-bagus ya ketika Anda melihat, oh, sudah keluar, rilis. Handphone jenis baru ya. Anda melihat, wah, bagus ya handphonenya. Saya ingin beli. Tapi handphonenya masih baru. Handphone Anda masih baru. Lalu dengan melihat iklan, melihat terpampang advertisement board yang besar-besar, dengan gambar yang bagus, kadang-kadang ada artis atau siapa yang berdiri di pinggir untuk mengendorse makanan atau barang-barang tertentu, ya kita jadi terdorong untuk mau membeli. Padahal kita tidak butuh. Tidak butuh, tapi kita ingin beli itu namanya tamak. Salah satunya. Dan banyak ya. Selalu berkolaborasi dengan Pancang Indra. Selalu berkolaborasi dengan Telinga. Setelah kita mendengar sesuatu, kita bisa jadi benci. Dulu ada suatu kisah. Ada seorang, kisahnya di zaman Buddha dulu ya. Sekitar 2600 tahun lalu ada orang yang datang-datang dia meludahi Buddha. Buddha sedang duduk dengan tenang. Ada seorang Brahmana, sebutnya Brahmana lah ya. Datang tiba-tiba dia meludahi Buddha. Karena apa? Ada begitu banyak kebencian dalam dirinya. Dia menganggap Buddha ini menyebarkan ajaran yang tidak benar. dan itu datang dari mana? Dia dengar dari orang lain. Dia dengar dari orang lain, lalu dia belum cross-check. Lalu dia langsung meludahi Buddha sebagai suatu untuk menghina Buddha. Itu yang dilakukan dia. Jadi ternyata hoax ini bukan cuma ada di zaman kita ini. Ternyata ribuan tahun lalu hoax juga banyak disebarkan orang. Menyebarkan hoax terus karena dia tidak mengerti terus dia percaya begitu saja dia melakukan sesuatu yang botol. Cuma hebatnya ya cerita itu menyebutkan walaupun Buddha diludahi Buddha tidak marah sama sekali. Maaf ya kalau Bapak-Bapak Ibu kalau ada orang tiba-tiba datang meludahi marah kali ya. Kurang ajar Anda ya. Kok Anda tiba-tiba datang meludahi saya? Kalau Buddha dengan sabar mengelap dahinya dilap bersih lalu tanya ada apa Pak? Kenapa Anda tiba-tiba meludahi saya? Dan dengan penuh senyum gitu kan bertanya barangkali ini ada terjadi suatu kesalahpahaman kali ya. Dan orang yang meludahi itu malah takut. Kabur dia. Kabur dia. Terus setelah dia pulang ya dia tidur gitu kan. Mau tidur tidak bisa tidur ya. Dia merasa kok dunia ini ada orang seperti itu ya. Saya ludahin terus dia gak marah. Apakah karena Buddha ini bodoh? Apakah karena Buddha ini tidak punya perasaan? Jadi malah si orang yang meludahi itu yang merasa tidak enak gitu. Akhirnya dia merasa tergugah hatinya. walaupun saya berbuat jahat seperti itu saya meludahi ya saya kata-katain dengan kata-kata buruk tapi dia tidak marah sama sekali. Jadi dia tersentuh tersentuh oleh cinta kasihnya Buddha. Lalu besok si orang tadi ya si Brahmana tadi datang lagi. Nah kali ini bukan apa ya bukan meludahi tapi dia datang langsung bersembah sujud di kakinya Buddha dia bilang oh Buddha maafkanlah saya katanya. Kemarin saya terpengaruhi oleh ucapan-ucapan orang lain mereka bilang Anda ini orang jahat Anda ini orang yang menyebarkan ajaran yang salah dan saya begitu membenci terhadap Anda karena saking bencinya saya meludahi Anda. Jadi oh Buddha dia bersembah sujud di kakinya Buddha bilang mohon maafkan saya mohon saya dimaafkan. Bagus ya seperti itu. Tapi Buddha bilang apa tau? Buddha bilang maaf saya tidak bisa memaafkan Anda. Wah dia kaget. Loh kenapa Buddha tidak memaafkan? Karena Anda yang kemarin sudah tiada lagi. Anda yang meludahi saya yang kemarin sudah gak ada lagi. Anda hari ini datang dengan penuh rasa hormat dengan penuh persahabatan. Anda bahkan bersembah sujud di kaki saya. Jadi saya tidak bisa memaafkan Anda yang kemarin. Yuk mari kita lupakan apa yang terjadi kemarin. Begitu ajak Buddha. Buddha mengajak. Yuk kita lupakan apa yang terjadi kemarin. Kemarin sudah berlalu. Biarlah dia berlalu. Dan hari ini Anda datang kepada saya. Mari kita jadi sahabat. Saya ada beberapa nasihat. Barangkali Anda mau mendengar. Barangkali bisa memberikan manfaat seperti itu. Tapi coba bayangkan kalau misalnya kemarin dia meludahi Buddha lalu Buddha marah-marahin dia. Kurang ajar Anda dan sebagainya. Barangkali itu tidak begitu membantu. Karena nanti akan terjadi pertengahan yang besar sekali. Buddha punya suatu komitmen untuk memberikan nasihat membantu orang sebisa-bisanya beliau. Jadi dengan cita kasih beliau bisa menaklukkan orang tersebut. Dan mereka jadi teman baik. Dia jadi muridnya Buddha kemudian. Yang seharusnya bisa jadi seharusnya musuh. Tapi bisa ditaklukkan menjadi sahabat. Itu susah sekali. Harus punya ada kebijaksanaan, kearifan, punya kesabaran, punya eling dan waspada yang tinggi untuk bisa melakukan seperti itu. Itu beberapa contoh saja. Karena itu berkolaborasi dengan panca indera dan pikiran. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, film yang kita tonton, dan sebagainya. Semuanya itu bisa menjadi bahan bakar untuk menumbuhkan tamak, benci, dan tidak mengerti. Prinsipnya apa? Prinsip Buddhis adalah prinsip moderasi. Istilah moderasi ini tampaknya Indonesia juga banyak pakai. Moderasi dalam beragama ada juga mereka yang sebut seperti itu. Moderasi ini adalah tahu kapan cukup. Atau saya menggunakan istilah yang lebih populer, dosis. dosis ini barangkali banyak digunakan di dunia medis. Kalau bapak-bapak ibu, ibu kalau sakit tentu saja ke dokter kali ya. Dokter, saya sakit perut, saya tidak tahu ini kenapa, sakitnya apa. Diperiksa sama dokter. Diperiksa, dicek sana-sini. Lalu dokternya memberikan kesimpulan. Oh, Anda sakit mah katanya ya. Anda sakit ini. Kalau sakitnya ini, saya berikan obatnya ini. Ada obat A, ada obat B, ada obat C. Obat A, Anda makan sehari sekali. Obat B, Anda makan sehari dua kali. Obat C, Anda makan sehari tiga kali. Contoh seperti itu. Kita makan obatnya sesuai dengan dosis, sesuai dengan instruksi dokter. Tapi ada orang yang pintar ini. Kepinteran tapi. Wah, biar cepat sembuh. Sepuluh biji aja saya telan ini obatnya. Biar cepat sembuh. Itu yang namanya OD, overdosis. Jadi di dalam obat itu sebetulnya mengandung racun. Bapak-bapak, ibu-ibu, obat yang diberikan dokter memang itu untuk menyembuhkan. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak makan, tidak mengpergunakannya sesuai dengan dosis, itu jadi racun. Jadi overdosis. Jadi obat mengandung potensi racun. Dan sebaliknya juga begitu. Di dalam racun, ternyata bisa dijadikan obat. Orang Tiongkok yang paling pintar menurut saya. Menurut saya loh ya, persis saya. Karena saya banyak baca kisah-kisah cerita tabib Tiongkok zaman dahulu. Mereka banyak menggunakan racun sebagai obat. Jadi racun dicampur sama apa, diraci bagaimana, akhirnya dia menyembuhkan. Jadi sekarang saya malah jadi lebih yakin bahwa di dalam obat itu ada racun. Di dalam racun ada obat. Kalau kita raci dengan baik, demikian ya. Jadi saya juga percaya di dalam duka itu ada suka. Di dalam suka juga ada duka. Mereka saling mengandung di dalamnya. Terkandung di dalamnya. Seperti kiri dan kanan. ibu-ibu pikirkan mana yang muncul duluan. Apakah kiri duluan atau kanan duluan. Kalau misalnya sebelah kanan saya buang, apakah kiri masih ada? Tapi kiri dan kanan ini saling bergantungan. Kalau kiri saya buang, mungkin kanan sudah tidak ada lagi. Sama seperti atas dan bawah. Barangkali kalau saya tuju begini, kita semuanya di sini setuju bahwa ini atas. Betul ya. Tapi kalau bagi orang yang di belah bumi di sebelah sana, saya tunjuk begini, oh bawah katanya. Bawah katanya. Karena dia di bumi di belahan sebelah sana. Jadi atas dan bawah itu sebetulnya bisa relatif. Suka dan duka juga bisa relatif. Obat dan racun juga bisa relatif. tergantung bagaimana kita mengolahnya. Atau contoh paling sederhana. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu barangkali ada di dalam ruangan. Mungkin di kamar, ruang tamu, atau di mana saja. Di kamar bapak-bapak, ibu-ibu pasti ada pintu. Ada pintu pasti. Coba lihat pintunya. Pintu tersebut, kalau bapak-bapak, ibu-ibu berada di dalam kamar, pintu tersebut kita sebutnya pintu apa? Pintu keluar ya. Benar ya? Pintu keluar kan? Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu berada di luar, di luar ruangan, pintu yang sama, bapak-bapak, ibu-ibu sebut apa? Pintu masuk. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu bisa kontroversial seperti itu? Menyebut pintu yang sama, pintu yang sama loh ya. Dengan nama keluar sekaligus masuk. karena kita berada di perspektif yang berbeda. Manusia kan ribut. Satu orang yang di dalam bilang, itu pintu keluar namanya, jangan sembrono Anda. Orang yang di luar sana, itu pintu masuk. Pintu yang sama loh ya, diributkan. Pintu yang sama diributkan, satu bilang pintu masuk, satu lagi bilang pintu keluar. Ribut mereka. Meributkan pintu yang sama. Padahal mereka cuma berada di perspektif yang berbeda saja. Jadi di tempat yang sama ada beda, di tempat beda ada sama. Kira-kira demikian ya. Jadi ini beberapa penyebab yang dalam perspektif Buddhis ya, yang intinya ada tamak, benci, dan tidak mengerti. Nah sekarang saya ingin sharing cerita ada kondisi terhentinya duka, terhentinya marah, terhentinya frustasi, terhentinya stres, ada. Sebetulnya praktik yang paling sentral dalam agama Buddha sebenarnya eling dan waspada. Mindfulness and awareness. Bahasa kerennya di dunia barat banyak yang mempraktikan ini. Mindfulness atau meditation. Eling dan waspada terhadap panca indera. Jadi kalau mata kita diawasi, dia tidak akan sembarang lihat. kalau mulut kita diawasi dengan baik, dia tidak akan sembarang bicara. Kalau jari Anda, jari atau tangan Anda diawasi dengan eling dan waspada, dia tidak akan sembarang mengetik. kan ada orang yang karena kesel, karena benci. Ketik komentornya aneh-aneh. Sampai dipermasalahkan sekarang. Sekarang banyak masalah seperti itu. Karena jari-jari Anda. Karena pikiran. Karena ucapan. Penistaan juga banyak sekarang. Dikit-dikit penistaan. Jadi harus dijaga mulut ini. Sumber masalah sebetulnya. dan dalam agama Buddha kita menyebutnya duka ini bisa menjadi pupu untuk menumbuhkan suka. Kalau dalam agama Buddha saya kasih gambarnya di samping. Bapak-bapak ibu bisa lihat. Ada gambar teratai. Dan itu ada kaligrafi sebutnya nomad no lotus. Artinya tidak ada lumpur, tidak ada teratai. kita tahu kan teratai ini tumbuh di atas lumpur. Teratai ini tidak bisa tumbuh di atas marble. Tidak bisa tumbuh di atas semen. Tidak bisa tumbuh di atas batu. Tapi justru bunga teratai ini membutuhkan lumpur untuk tumbuh. Dan dia bisa menyerap menyerap sari-sari mungkin mineral dan sebagainya untuk tumbuh sebagai teratai yang bersih benar. Bersih kan? Teratai kalau tumbuh ke atas dia bersih. Sedangkan di bawahnya kotor. Jadi teratai ini memanfaatkan kekotoran dari lumpur untuk tumbuh menjadi bersih. Kita manusia juga punya potensi seperti itu menggunakan penderitaan, menggunakan duka, menggunakan marah sebagai bahan bakar untuk menumbuhkan kebahagiaan. Contohnya saya tadi ya. tadi saya bilang akhirnya saya harus berterima kasih kepada penderitaan. Sehingga saya bisa menekuni jalan kebiksuan. Dan saya mendapatkan begitu banyak manfaat dari menjalankan kehidupan seperti ini, kebiksuan. Dan caranya adalah the way out is not run is not run away. Banyak orang kalau dapat masalah dia kabur. Aduh, saya gak mau berhadapan dengan masalah ini. Kalau Anda lari dari masalah, Anda kehilangan suatu kesempatan untuk mendapatkan kearifan atau kebijaksanaan. Cara orang melarikan diri gimana atau gak? Oh, zaman sekarang hebat, banyak. nonton Youtube, scroll-scroll TikTok, lihat Instagram, nonton di Youtube, film, drama Korea, makan yang banyak, belanja, konsumerisme. Karena manusia merasa tidak bisa mengandalkan duka, jadi dia tutupi, dia kubur. Dia kubur rasa tidak percaya diri, dia kubur rasa kesel, rasa marah dengan makan yang banyak, dengan belanja, melarikan diri itu namanya. Jadi kita tidak menyarankan seperti itu. Kalau misalnya Anda kesel, Anda marah, Anda makan banyak, badan jadi bertambah, jadi obesitas, jadi masalah baru. Tidak menyelesaikan masalah. Karena ada orang berpikir dengan makan banyak-banyak, saya bisa melupakan penderitaan saya. Tidak. Mungkin dia melupakan sementara, namun dia mendapatkan penderitaan tambahan yang lain. Jadi the way out is in. Jalan keluarnya masuk. Masuk ke dalam. Kedalam hati, kedalam pikiran, kita mau periksa. Makanya tekniknya itu adalah eling dan waspada tadi. Eling itu artinya kembali ke saat ini, present moment, pikiran di saat ini, tenangkan badan, tenangkan pikiran, tenangkan perasaan, sehingga kita bisa punya kesempatan melihat lebih jelas apa sebetulnya yang terjadi dalam diri kita. Maunya seperti itu. Jadi tidak heran kalau misalnya agama Buddha banyak berbicara semedi, berbicara kontemplasi, meditasi, karena pikiran sebetulnya yang menjadi target hitamannya. kalau pikirannya baik, ucapannya biasanya baik juga. Karena ucapan mengikuti pikiran. Kalau pikirannya baik, perbuatannya, kaki, tangannya juga akan ikutan baik. Karena dalam agama Buddha kita sebutnya pikiran sang raja. Kalau raja sudah memberikan perintah, semuanya nurut. Benar kan? Jadi pikiran itu disebut sebagai raja. Mulut, kaki, tangan itu sebagai mungkin menteri atau jenderal. Menteri biasanya kan dengar ikuti mematuhi komando atau perintah dari raja. Demikian kan? Dan itu beberapa kondisi bisa menghentikan duka atau hal-hal penderitaan. Kemudian sebetulnya ini adalah cara-caranya. Jadi dalam agama Buddha memang dijabarkan lebih konkret. Jadi ada tiga poin utama yaitu satu berkaitan dengan etika atau moralitas. Ini semua agama ada. Ada kan? Etika atau moralitas ada. Yang kedua ada meditasi atau kontemplasi. Bahkan meditasi atau kontemplasi ini saya juga lihat Kristen, Katolik, Islam, ada mirip-mirip. Contohnya saya lihat teman-teman Islam, teman-teman saya yang dari Islam, ada mereka berjikir. Bahkan menurut saya ketika dia sholat pun juga suatu kesempatan untuk berkontemplasi. Yang katanya mungkin berkomunikasi dengan Allah. Atau ketika teman-teman dari Kristiani melakukan kebaktian atau misah, membacakan doa. Itu juga termasuk kontemplasi kalau dalam perspektif saya melihatnya. Kemudian yang ketiga adalah kearifan atau kebijaksanaan. Dan masing-masing ini terbagi lagi. Contoh ketika kita bicara etika atau moralitas itu pasti berkata dengan ucapan. Kalau ucapan mulut kita tidak dijaga baik-baik itu jadi masalah. Indonesia bilangnya apa ya? Mulutmu harimau katanya. Kalau mulut ini tidak dikasih aturan, tidak dikasih eling dan waspada dia bisa jadi masalah. Masalah baru. Aksi juga. Kalau aksi berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan selain ucapan. Aksi ini berkaitan dengan tangan, kaki, badan jasmani. Sekarang kekerasan banyak. Kekerasan tangan, kekerasan kaki. Itu banyak sekali terjadi. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan etika atau moralitas adalah etika penghidupan. Penghidupan ini berarti kita berbisnis tapi tidak merugikan orang lain. Atau tidak mengeksploitasi alam contohnya. Sekarang bumi kita ini banyak dieksploitasi sampai begitu parah. Minyak bumi disedot katanya karena keserakahan juga. Karena keserakahan juga. pohon ditebang demi kaya, demi untuk kaya. Padahal dia sudah kaya, tapi maunya tambah kaya lagi. Penebangan, polusi, pertambangan, dan sebagainya. Itu penghidupan atau pekerjaan yang sangat merusak bumi, merusak manusia juga ada sekarang. Aneh-aneh sekarang manusia. dan yang kedua berkaitan dengan meditasi atau kontemplasi. Yang pertama disebut sebagai upaya. Upaya artinya kita harus berupaya. Kalau tidak berupaya kita malas. Manusia ini semua orang 100% di dunia ini pasti mengandung kemalasan. Aduh malaslah pergi ke masjid katanya. Malaslah puasa. Malaslah ke gereja. Malas berbuat baik. Malas kebaktian. Malas kewihara. Termasuk ini salah satu yang perlu diatasi. Kalau kita rajin rajin sholat, lima waktu, rajin bersedekah, rajin pergi ke gereja, mendengarkan nasihat dari pastor atau pendeta, rajin kewihara, mendengarkan cerama, ikut kebaktian. Tapi sekarang kegiatan banyak yang masih online. Mungkin kebaktian juga masih online. Kalau agama Buddha, sebagian besar lewat Zoom juga. Ada live stream ke YouTube, ada pembacaan doa, pembacaan sutra, dan sebagainya. Ada yang cukup banyak sekali yang masih online. Tapi saya lihat kondisi COVID di Indonesia lumayan bagus. Saya memantau sebulan belakangan ini ternyata saya merasa cukup bangga juga. Karena teman-teman yang lain bilang, ini Indonesia bagus pengendalian COVID-nya. Tingkat kasus barunya itu mulai mengecil sedikit. Sedangkan Eropa agak nanjak naik. Tidak tahu kenapa. Barangkali karena ada varian-varian baru. Jadi itu berkaitan dengan upaya rajin. Lalu E-link atau kesadaran. Sadar diri. Sadar apa yang terjadi pada pikiran, pada perasaan, dan pada badan saya. Dan sadar apa yang terjadi pada sekeliling. Jadi ini yang namanya E-link dalam definisi buddhist. Yaitu hadirkan pikiran di saat ini. Saya periksa present moment. Periksa apa yang terjadi pada badan saya. Apakah saya pegel ini sekarang? atau telinga saya sudah pegel mendengarkan bante ini. Ngoceh-ngocenya panjang sekali. Bisa jadi seperti itu. Dan E-link ini bisa melahirkan konsentrasi. Konsentrasi ini adalah sangat bagus. Karena konsentrasi ini membuat kita bisa mengerjakan sesuatu dengan baik. Mengerjakan sesuatu dengan pikiran yang lebih jernih. Jadi itu manfaatnya mempraktikkan E-link. Kalau agama Buddha E-link ini biasanya kita praktikkan dikombinasikan dengan napas. Breathing in, breathing out, napas masuk, napas keluar. Karena napas masuk, napas keluar itu suatu fenomena yang terjadi 24 jam dan dia selalu present moment. Tarik napas, masa kini. Benar kan? Hembuskan napas, juga masa kini. Jadi napas ini sebetulnya selama manusia masih hidup dia pasti bernapas. Dan napas itu sungguh beberapa teman saya ada beberapa teman saya yang juga terjangkit COVID dan dia mulai begitu mengapresiasi napas itu ternyata begitu luar biasa. Karena ketika dia terjangkit COVID dia merasa agak sesak agak susah bernafas bahkan hidung ini seolah tidak berfungsi tidak bisa mencium bau tertentu makanan enak tidak enak dia tidak bisa membaunya gitu setelah dia sembuh dia bilang setelah kena COVID dia bilang baru dia betul-betul bisa mengapresiasi napas masuk dan napas keluar begitu luar biasanya katanya dan ketika dia sembuh dari COVID dia begitu bahagia wah bahagia hidung saya sudah kembali normal berfungsi dengan baik lagi jadi kadang-kadang manusia ini perlu tapi jangan sengaja karena namanya manusia banyak yang tidak bisa kita tebak ada orang yang kadang-kadang kena musibah terlebih dahulu lalu dia baru bisa betul-betul menghargai kehidupan ada orang yang setelah kena apa ya setelah cek ke dokter lalu kolesterolnya tinggi dan sebagainya baru dia mulai makannya dijaga olahraga memang begini ya kadang-kadang manusia itu harus kena musibah dulu kemudian dia baru betul-betul bisa mengapresiasi kehidupan tapi anda jangan sengaja cari masalah jangan sengaja cari musibah musibah kita sebetulnya banyak kalau anda mau mendapatkan pelajaran yang bagus dari musibah tapi kita kan tidak menyalahkan orang lain kita juga tidak menyalahkan musibah kita juga tidak bisa menyalahkan covid kalau covid bisa punya pilihan barangkali dia pilih pergi ke tempat jauh-jauh jangan ke tempat manusia kalau dia bisa milih kali ya tapi covid kan gak bisa milih dia dia terbang kesana kesini melompat dari satu tempat ke tempat lain untuk dia bisa tetap bisa hidup tapi bukan berarti saya membela covid enggak juga karena dia suatu gejala alami dan yang ketiga berkaitan dengan kearifan atau kebijaksanaan jadi ini berkaitan dengan pikiran dan pengertian understanding and mind jadi yang tadi saya bilang nomor tiga ini sebetulnya raja kalau raja ini sudah memberikan komando yang lain ikut karena pikiran kita memberi pengaruh yang cukup besar jadi ini yang disebut sebagai ada delapan metode etika atau moralitas ada tiga ucapan aksi dan penghidupan tiga kemudian meditasi ada tiga aspek upaya rajin meditasi dan konsentrasi ada tiga berarti enam tambah dua yaitu pikiran dan pengertian bisa menghasilkan kearifan atau kebijaksanaan total jadi lapan nah ini sebetulnya yang yang cukup terkenal di dalam agama Buddha di dalam agama Buddha biasanya kita bicara empat kebenaran mulia yang tadi ini empat kebenaran mulia ada duka penyebab duka ada kondisi terhentinya duka ada metode menghentikan duka dan nomor empat ini terbagi menjadi delapan ada satu dua tiga nomor empat metodenya ada delapan tadi jadi ini sebenarnya metodenya jika mau dijabarkan sebetulnya bisa lebih banyak cuman saya rasa cukup lah sharing dari saya beberapa perspektif beberapa cara pandang agama Buddha terhadap kehidupan cara-cara menjadi lebih bahagia beranjak dari pantai derita menuju pantai kebahagiaan cuman kita ini bandel kadang-kadang sudah di pantai bahagia balik lagi dia ke pantai derita bolak-balik aja seperti itu ujung-ujungnya adalah ketika anda di pantai derita anda tetap tenang damai tidak membenci tidak kesal tapi ketika bapak-bapak ibu-ibu berada di pantai bahagia anda juga tidak perlu melekat karena dalam prinsip indonesia segala sesuatu tidak ada yang kekal di dunia ini tidak ada yang kekal oke terima kasih atas perhatian anda telah bersabar mendengarkan pemaparan dari saya dari sudut pandang agama buddha terima kasih sekali lagi salam sejahtera buat anda semua terima kasih saya kembalikan ke mas dimas selamat